Salam Pemirsa Pada bulan September, Perang Rusia-Ukraina mengalami perubahan situasi yang cukup dramatis. Dimana pasukan Ukraina telah membuat langkah besar, mereka berhasil mengambil alih kembali wilayahnya yang diduduki tentara Rusia. Tentara Rusia terus dipukul mundur hingga mendekati perbatasan. Dalam situasi seperti itu, Putin mengancam Barat dan Ukraina bahwa ia bisa menggunakan senjata nuklir. Ini adalah situasi dunia saat ini yang kembali menghadapi ancaman perang nuklir setelah krisis rudal kubak 60 tahun silam. Ketegangan antara Amerika Serikat, Eropa dengan Rusia semakin meningkat, dan kedua belah pihak menghadapi momen untuk buka-bukaan kartu. Situasi dunia sedang mengalami titik balik yang menentukan. Jurus berbahaya Putin menggelar referendum gabung dengan Rusia ancaman nuklir. Pada awal bulan September, tentara Ukraina melancarkan serangan balasan cepat di Oblast Karkiv yang terletak di bagian timur laut Ukraina. Tentara Rusia terpukul dan bergegas melarikan diri setelah membuang sejumlah besar senjata, amunisi, dan peralatan perang. Ukraina berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah Oblast Karkiv. Ini adalah kekalahan terbesar tentara Rusia di medan perang Ukraina sejak invasi militer dilakukan pada bulan Februari tahun ini. Data proyek investigasi sumber terbuka ORIS menyebutkan, bahwa sejak 1 hingga 23 September, pasukan Ukraina telah menyita lebih dari 100 buah tank, hampir 200 buah kendaraan tempur infanteri dan pengangkut personil lapis baja, lebih dari 20 buah kendaraan komando perang, puluhan kendaraan militer penarik meriam. Kabarnya, peralatan yang disita ini 75-80 persen ditinggalkan oleh tentara Rusia selama serangan balasan di Karkiv. Pada tanggal 13 September, Presiden Ukraina Polodomir Zelensky mengklaim, bahwa sejak awal bulan September melakukan serangan balasan, pasukan Ukraina telah berhasil merebut kembali wilayah Ukraina yang diduduki tentara Rusia seluas 8.000 km persegi. Hingga bulan Oktober ini, inisiatif penyerangan di medan perang masih berada di tangan pasukan Ukraina. Pada 1 Oktober, Kementerian Pertahanan Ukraina menyatakan, bahwa pasukan Ukraina berhasil mengepung ribuan tentara dan perwira Rusia dalam sebuah serangan balasan di Liman, sebuah kota besar yang terletak di wilayah Donetsk. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari yang sama, bahwa karena ancaman pengepungan, pasukan Rusia sedang ditarik mundur dari Liman, tempat yang dijadikan pusat logistik dan transportasi tentara Rusia. Dengan kehilangan kota kunci ini, maka kekuatan penyerangan tentara Rusia menjadi sangat lemah. Tetapi membuat keuntungan besar bagi militer Ukraina dalam menguasai situasi perang sejak serangan kilat bulan lalu. Demikian Dretes melaporkan. Liman terletak di bagian paling utara Oblas Donetsk dan juga merupakan pintu gerbang timur menuju Oblas Luhas. Pendudukan kembali kota Liman oleh pasukan Ukraina telah membuka jalan bagi militer Ukraina untuk merebut kembali empat wilayah yang dianeksasi oleh Rusia. Keempat wilayah tersebut adalah Donetsk, Luhas, Zavorizy, dan Kerson. Sehari sebelumnya, yakni pada tanggal 30 September, Putin telah mengumumkan bahwa keempat negara bagian itu telah dimasukkan ke dalam wilayah Rusia. Menurut logika Putin, jika Ukraina menyerang keempat wilayah Rusia ini, maka Rusia dapat menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi tanahnya sendiri yang tentu saja termasuk senjata nuklir. Pada akhir bulan September, ketika situasi perang tidak menguntungkan Rusia, Putin mengambil dua langkah untuk mencoba menyelamatkan kekalahannya. Yang pertama, yakni pada tanggal 20 September, pemerintah pro-Rusia mengoperasikan empat negara di atas mengumumkan pengadaan referendum untuk bergabung dengan Rusia pada tanggal 23 September. Yang kedua adalah pada tanggal 21 September, Putin mengumumkan perintah mobilisasi 300 ribu tentara baru untuk mengisi medan perang Rusia-Ukraina. Dalam mengumumkan rancangan tersebut, Putin juga memperingatkan, ketika integritas teritorial Rusia terancam, maka kami akan menggunakan segala cara, termasuk senjata nuklir. Ingat, ini bukan gertakan. Pada hari terakhir referendum 27 September, tentang masuknya keempat wilayah Ukraina ke Rusia, Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, mengeluarkan peringatan penggunaan senjata nuklir lainnya. Yang berbeda dari peringatan sebelumnya adalah, Medvedev bahkan memprediksikan, bahwa jika Moskow menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina, NATO tidak akan langsung berpartisipasi dalam perang Ukraina dengan menanggung resiko terlibat perang nuklir. Akankah Putin benar-benar menggunakan senjata nuklir? General Chang Yang Ting, mantan wakil komandan Angkatan Udara Taiwan, dalam program forum elit yang ditayangkan oleh NTDTP, menyebutkan, bahwa sikap negara-negara barat di medan perang Rusia-Ukraina, telah terpantau oleh Rusia, dan Rusia sangat mungkin untuk melangkah maju, dari ancaman penggunaan menjadi benar-benar menggunakan senjata nuklir. General Chang Yang Ting mengatakan, bahwa ketika perang berkobar pada bulan-bulan Februari tahun ini, Zelensky telah meminta negara-negara barat membuat zona larangan terbang bagi pesawat militer Rusia, demi mencegah pemboman terhadap Ukraina, tetapi negara-negara barat tidak melakukannya. Dukungan barat untuk Ukraina saat ini, termasuk dukungan intelijen terbatas, dan pasukan senjata presisi, semua ini cuma terbatas pada bantuan untuk menghadapi peperangan konvensional. General Chang Yang Ting mengatakan, bahwa sikap negara-negara barat ini, terpantau oleh Rusia. Jadi menghadapi situasi perang yang tidak menguntungkan Rusia saat ini, menurut kepribadian Putin, saya pikir sangat mungkin perang akan dikembangkan ke arah penggunaan senjata nuklir taktis. General Chang menjelaskan bahwa ada tiga indikasi yang menunjukkan bahwa kemungkinan Rusia menggunakan senjata nuklir semakin meningkat. Yang pertama adalah bahwa Rusia telah memperingatkan warga Rusia di daerah-daerah Ukraina untuk meninggalkan lokasi utama dan berbahaya, dengan harapan mereka dapat meninggalkan negara itu. Yang kedua adalah bahwa Rusia telah membeli sejumlah besar kalium iodida, bahan kimia yang dapat digunakan untuk mencegah radiasi. Yang ketiga adalah bahwa CIA Amerika Serikat mengeluarkan peringatan yang menyebutkan, bahwa kemungkinan Rusia menggunakan senjata nuklir sangat tinggi. Menurut General Chang bahwa Rusia dapat menggunakan bom netron dalam senjata nuklir taktis, karena bom netron memiliki polusi nuklir paling sedikit, dan setelah bom netron ditembakkan, beberapa jam kemudian pasukan Rusia dapat memasuki medan perang. Mengenai jumlah dan dampak penggunaan senjata nuklir, General Chang Yangting berkeyakinan bahwa militer Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir dalam skala besar, jumlahnya mungkin hanya dibatasi di bawah 10. Selama hasil kemenangannya dapat mengembalikan keunggulan militer bagi Rusia di medan perang Ukraina, maka militer Rusia akan berhenti menggunakannya. General Chang juga mengatakan, bahwa negara pertama di dunia yang mengetahui, bahwa Rusia akan menggunakan senjata nuklir adalah Tiongkok. Jika Putin siap menggunakan senjata nuklir, maka terlebih dahulu ia akan menyapa Beijing, setelah itu, knop baru dipencet. Wang Chun Tau, penanggung jawab cabang luar negeri Partai Demokrasi Tiongkok, dan seorang dokter ilmu politik dari Universitas Columbia, mengatakan dalam program Forum Elit, bahwa jika melanggar garis bawah Putin, yakni perang terus berkembang hingga memasuki wilayah Rusia, dan tentara Rusia dalam wilayah Rusia pun terus mengalami kekalahan, terpukul oleh pasukan lawan, maka Putin akan memerintahkan penggunaan senjata nuklir. Tetapi jika hal ini tidak terjadi, saya pikir klaim penggunaan senjata nuklir yang dikeluarkan Rusia hanya sebagai ancaman. Dalam situasi saat ini, saya tidak berpikir perang nuklir akan terjadi. Namun Wang Chun Tau juga berpendapat, bahwa dengan perubahan situasi perang, jika senjata ofensif yang disediakan oleh Barat terus meningkat, dan menguntungkan tentara Ukraina untuk memulai serangan balasan. Ketika pasukan Ukraina berhasil mengambil kembali seluruh atau sebagian dari keempat wilayah yang dikuasai tentara Rusia, terutama wilayah Crimea yang diklaim akan dibebaskan oleh Ukraina dari genggaman Rusia. Dalam situasi seperti itu, apakah Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir? Ini sulit untuk dipastikan. Wang Chun Tau juga menunjukkan, bahwa sejak Putin berkuasa, terutama dalam menangani masalah militer dan masalah keamanan nasional utama, dia selalu menunjukkan sikap tidak menutup kemungkinan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah yang menghalanginya. Dotsiwell, atau suara Jerman melaporkan pada tanggal 27 September, bahwa James Acton, seorang ahli nuklir di Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan media, bahwa ada tiga skenario yang akan meningkatkan kemungkinan Rusia menggunakan senjata nuklir. Pertama, Rusia mengalami kekalahan militer yang serius di Ukraina. Kedua, Putin kehilangan kekuasaannya. Ketiga, adalah ekonomi Rusia berada di ambang kehancuran total. James Acton mengatakan bahwa saat ini tidak tampak ada ancaman menesak, baik salah satu dari ketiga skenario itu. Tetapi mengingat catatan buruk yang diukir tentara Rusia di medan perang Ukraina, memang terjadi beberapa perkembangan yang mengkhawatirkan dari perfekstif Rusia, jadi kemungkinan penggunaan senjata nuklir meningkat. James Acton menggambarkan ancaman nuklir Putin baru-baru ini sebagai cerminan kemarahan dari seorang pemimpin yang sedang tersudut. Sejak Rusia menginvasi Ukraina, Putin telah berulang kali mengancam penggunaan senjata nuklir. Ketika militer Rusia menghadapi kehancuran di medan perang, kekhawatiran tentang penggunaan senjata nuklir oleh Putin juga meningkat, termasuk yang diungkapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pada tanggal 27 September, stasiun radio WABC-77 di Amerika Serikat menyiarkan wawancara berdurasi 20 menit dengan Donald Trump. Pembawa acara bertanya kepada Trump, Apa yang membuat Anda terjaga di malam hari? Trump menjawab, Saya pikir kita bisa terjerumus ke dalam perang dunia ketiga, dan hal-hal mengerikan yang terjadi di Ukraina kemungkinan akan terulang. Karena ancaman nuklir, saya pikir kita sekarang mungkin sedang berada pada momen yang paling berbahaya dalam beberapa tahun belakangan ini. Bagaimana Barat merespon jika Putin menggunakan senjata nuklir? Sebelum Ukraina merdeka 30 tahun silam, ia merupakan negara besar nuklir. Setelah Uni Soviet runtuh dan disintegrasi, properti yang didistribusikan ke Ukraina, termasuk 176 buah rudal balistik antarbenua, 1.240 buah hulu ledak nuklir, dan total sekitar 2.500 senjata nuklir taktis. Ia menjadi negara terbesar ketiga dalam hal jumlah setelah Amerika Serikat dan Rusia. Selain Ukraina, negara bekas Uni Soviet yang mewarisi senjata nuklir adalah Rusia, Belarusia, dan Kazakhstan. Di bawah kepemimpinan Amerika Serikat, pada tanggal 23 Mei 1992 di Lisbon, Portugal, lima negara yakni Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Kazakhstan menandatangani perjanjian yang menyebutkan bahwa Ukraina, Belarusia, dan Kazakhstan akan menghancurkan semua senjata nuklir yang mereka miliki dalam waktu 7 tahun setelah perjanjian tersebut. Jadi Rusia kemudian menjadi satu-satunya negara di persemakmuran negara-negara merdeka yang memiliki senjata nuklir. Pada tanggal 5 Desember 1994, para pemimpin Ukraina, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat menandatangani Memorandum Jaminan Keamanan Budapest untuk memberikan jaminan keamanan bagi aksesi Ukraina ke perjanjian non-proliferasi senjata nuklir sebagai negara non-senjata nuklir. Jaminan keamanan juga termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia tidak akan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik Ukraina. Ketiga negara tersebut, Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir terhadap negara non-senjata nuklir yang merupakan pihak dalam NPT. Kecuali negara tersebut beraliansi dengan negara bersenjata nuklir untuk melancarkan serangan ke wilayah Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia melakukan serangan terhadap angkatan bersenjata atau sekutu mereka. Menghadapi agresi Rusia terhadap Ukraina dan ancamannya untuk menggunakan senjata nuklir. Apakah Ukraina akan dideklarasikan kembali sebagai negara bersenjata nuklir? Bagaimana Amerika Serikat dan Barat akan menanggapi ancaman nuklir Rusia? Apakah dunia akan ditarik ke dalam perang nuklir sebagai akibatnya? Ini menjadi fokus perhatian dari sebagian besar publik dunia. Dalam forum elit, Wang Chuntau mengatakan bahwa jika pasukan Ukraina menghadapi serangan nuklir, saya pikir Barat mungkin masih menggunakan senjata konvensional untuk menukungnya karena negara-negara Barat tidak mau mengambil resiko perang nuklir dengan Rusia. Karena senjata konvensional Barat masih mampu melawan Rusia. Newsweek yang mengutip informasi dari sumber yang mengetahui masalah ini pada 1 Oktober memberitakan, Presiden Biden menegaskan bahwa Amerika Serikat harus menanggapi dengan keras setiap serangan nuklir yang dilancarkan oleh militer Rusia, meskipun Biden lebih memilih menggunakan opsi non-nuklir sebagai tanggapan. Selain itu, menurut sumber tersebut, bahwa jika Biden menggunakan cara non-nuklir untuk berurusan dengan Rusia yang bersenjata nuklir, Biden dapat langsung menuju sesaran inti Kremlin untuk meluncurkan operasi pemenggalan kepala demi menyingkirkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Apakah Amerika Serikat dan Barat mampu mencegah Putin menggunakan senjata nuklir? Sejak tahun 1945, Amerika Serikat menggunakan senjata nuklir di Jepang untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua. Dunia telah melalui 76 tahun yang tanpa perang nuklir. Krisis rudal Kuba pada tahun 1962 nyaris memicu penggunaan senjata nuklir. Beruntung krisis berhasil diredakan sehingga senjata nuklir tidak digunakan. Tetapi saat ini umat manusia kembali berada dalam momen yang paling dekat dengan penggunaan senjata nuklir setelah krisis rudal Kuba. Jadi, apakah Amerika Serikat dan negara-negara Barat mampu mengekang Putin agar tidak menggunakan senjata nuklir? Yao Cheng, mantan Letnal Kolonel Komando Angkatan Laut Tiongkok mengatakan dalam forum ELITE bahwa saat ini belum ditemukan ide cemerlang untuk mencegah Putin menggunakan senjata nuklir. Kecuali dua cara berikut, yakni tidak menyerang Rusia dan yang kedua adalah menghancurkan alat pengangkut atau peluncur senjata nuklir taktisnya. Yao Cheng menjelaskan bahwa masyarakat internasional tidak akan membiarkan Rusia menggunakan senjata nuklir. Barat, Amerika Serikat, dan NATO harus fokus pada pengendalian perang agar perang tidak berkembang menjadi kacau dan tak terkendali, terutama sampai menyerang wilayah Rusia. Dengan demikian, maka Rusia tidak akan menemukan alasan untuk meluncurkan perang nuklir. Yao Cheng menambahkan bahwa jangan sampai senjata nuklir itu baik taktis maupun strategis itu digunakan. Karena begitu digunakan, maka akan sulit untuk menjamin apakah senjata nuklir strategis tidak digunakan di kemudian hari. Untuk itu, Barat perlu bertindak. NATO juga harus mengambil tindakan, yaitu dengan menghancurkan alat pengangkut atau peluncur senjata nuklir taktis itu, termasuk roket, peluru artileri, atau pembom strategis. Dalam hal ini, saya yakin Amerika Serikat dan Barat dapat melakukannya. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, telah memperingatkan Rusia agar tidak menggunakan senjata nuklir dalam perang Ukraina. Biden sebelumnya mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CBS News, bahwa tindakan seperti itu akan mengubah situasi perang menjadi yang sama sekali berbeda dengan suasana perang manapun sejak Perang Dunia Kedua. Lalu ia menambahkan, itu jelas memiliki konsekuensi. Baru-baru ini AAP yang mengutip ucapan Pavel Podvig, seorang peneliti senior di Institut Penelitian Perleucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bansa di Genewa, memberitakan bahwa 47 situs penyimpanan nuklir Rusia berada di bawah pemantauan terus-menerus dari intelijen dan setelit pengawasan militer Amerika Serikat dan negara barat lainnya. Rusia telah menyebarkan hulu ledak nuklir strategis atau jarak jauhnya di darat, rudal, pembom, dan kapal selam. Tetapi senjata nuklir non-strategis atau taktisnya yang mencapai 2.000 buah masih dalam kondisi disimpan, belum dimuatkan pada kendaraan pengangkutnya seperti rudal balistik Iskander dan lainnya. Pavel Podvig mengatakan bahwa Rusia mungkin berharap Barat melihat Rusia memantau persiapannya sebagai peringatan sebagai langkah dalam meningkat suhu perang. Pavel Podvig menambahkan bahwa secara teknis tidaklah sulit untuk mengeluarkan beberapa pembom dari gudang senjata. Itu bisa saja terjadi, tetapi ada risiko dalam melakukannya, termasuk serangan mendahului preemptive oleh negara-negara barat. Mark Chancian, seorang pejabat yang pernah bertugas di Departemen Pertahanan dan Energi Amerika Serikat yang menangani senjata nuklir, mengatakan, saya percaya Amerika Serikat dapat melihat setiap langkah persiapan Rusia untuk melancarkan serangan nuklir. Mark Chancian yang kini bertugas di Pusat Studi Strategis dan International Washington mengatakan kepada AAP bahwa senjata perlu dipindahkan dari gudang penyimpanan sebelum digunakan. Pihak berwenang perlu diberitahu sebelumnya, dan Rusia juga memberitahu kekuatan nuklir strategisnya agar pasukan darat Rusia dapat melakukan beberapa persiapan, seperti mengeluarkan peralatan pelindung dan menginstruksikan bagaimana beroperasi di lingkungan nuklir. Ini yang akan meninggalkan jejak-jejak yang terpantau, katanya. Jika Amerika Serikat mengetahui bahwa Rusia sedang merencanakan serangan dengan senjata nuklir, Amerika Serikat hampir pasti akan memperingatkan dunia, termasuk sekutu Amerika Serikat dan kekuatan besar lainnya, serta Tiongkok dan India yang memainkan peran kunci dengan harapan negara-negara ini akan menekan Moskow untuk menghentikan rencana itu atau menghadapi pengucilan. Papel Vodovic mengatakan bahwa Washington mungkin melihat peringatan publik sebagai hal yang membantu dalam menekan Rusia dan informasi semacam itu dapat memiliki nilai jerah. Apakah Amerika Serikat memiliki teknologi untuk mengendalikan senjata nuklir Rusia? Ada pun langkah-langkah untuk mengekang penggunaan senjata nuklir Rusia. Orang pada umumnya akan bertanya, sekarang itu teknologi Amerika Serikat sudah sangat maju dan keunggulan teknologi Amerika Serikat dibanding Rusia telah terlihat secara jelas dalam perang Rusia-Ukraina. Jika begitu, maka Amerika Serikat semestinya sudah memiliki teknologi canggih yang dapat mengendalikan senjata nuklir Rusia yang digunakan sebagai sarana pencegahan utama. Sehingga jika Rusia meluncurkan rudal nuklir, ia dapat mengendalikan rudal tersebut agar hancur di udara alias sebelum mencapai sasaran atau terbang berbalik arah menuju wilayah Rusia sendiri. Dalam program Jinrai memindai situasi saat ini yang disiarkan NTDTP baru-baru ini, pembawa acara Jinrai mengungkapkan bahwa Elon Musk, CEO Space X pernah menantang Putin secara pribadi dengan mengatakan, Rusia boleh mencoba untuk meluncurkan sebuah senjata nuklir ke suatu wilayah yang tak bertuan. Mungkin saja senjata nuklir itu akan diabalikan agar terbang kembali ke titik awal peluncurannya. Beberapa ahli berkomentar bahwa rencana Elon Musk secara teoritis adalah masuk akal. Satelit Starlink Space X memiliki orbit rendah dari cakupan luas. Secara teori, mereka dapat sepenuhnya mengganggu atau bahkan menutupi sinyal posisi satelit dan tidak sulit untuk memecahkan kata sandi sistem kontrol satelit penentuan posisi Rusia itu. Jadi mengirim sinyal palsu melalui satelit Starlink untuk mengendalikan arah terbang rudal. Apakah Elon Musk benar-benar memiliki teknologi seperti itu yang tidak kita ketahui saat ini? Namun, teknologi roket dan teknologi komunikasi satelit milik SpaceX adalah yang teratas di dunia dan sulit ditandingi oleh Rusia. Tentangan publik Musk setidaknya memberi peringatan kepada Putin. Begitu rudal nuklir diluncurkan, apakah kendali masih tetap berada dalam tangannya? Ini akan menjadi salah satu masalah paling realistis yang harus dipertimbangkan oleh Putin. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatianya.